Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda kembali menyaksikan VNewsroom edisi Jumat 10 November 2023 Seperti biasa, sejumat penuh sudah kami siapkan untuk menemani waktu selanjutnya rumah Selanjutnya VNewsroom lengkapnya bersama saya, Lely Liana Kita ke informasi pertama BMKG menghimbau warga agak selalu waspada terhadap hujan petir yang terjadi di Pulau Bintan Hujan serta petir akan depredisi masih terus terjadi hingga awal Desember 2023 nanti di wilayah tersebut Bidang perakirawan BMKG Stasiun Tanjung Pinang Hayunur Mahron Jumat sore mengatakan Bulan November merupakan fase masa peralihan angin utara Sehingga kondisi di atas awan masih labil Dia menyebut kondisi seperti ini sering terjadinya hujan disertai petir dan angin kencang Terutama akhir pagi menjelang siang hingga sore hari Potensi hujan ringan hingga sedang akan terjadi hingga awal Desember Untuk intensitas hujannya cenderung lokal karena masih adanya El Nino Meski demikian warga diminta untuk selalu waspada terutama beraktivitas di luar ruangan Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada Terutama pada bulan November ini hingga nanti awal Desember Karena itu kita sedang berada di fase peralihan ke angin utara Jadi untuk cuacanya itu kondisi udara di atas itu masih labil Sehingga untuk hujan yang terjadi itu seringnya adalah hujan yang disertai petir dan angin kencang Terutama pada akhir pagi menjelang siang hingga sore harinya Diketahui kondisi hujan petir beberapa waktu lalu menyebabkan ada seorang warga bintan meninggal dunia Diduga akibat terkena petir saat pergi melaut Redaksi VNews melaporkan Terima kasih telah menonton!